Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita di Super Lead Official untuk di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang perlaturan bola 9 dan bola 8 dan untuk konten kali ini kita akan membahas bola 15 menurut saya di permainan biliar ini yang saya tahu yang saya lihat di masterpiece ini orang yang bermain bola 15 itu jarang, jarang saya lihat gitu ya kebanyakan bola 8, 9, 10, kalau 15 itu jarang nah dan untuk di konten kali ini kita akan membahas peraturan di bola 15 yang jarang ini, yang jarang dimainkan dan kebanyakan orang tidak paham dengan peraturannya jadi bisa tonton di channel kita Super Lead Official oke, langsung aja check it out oke langsung aja ya, kita pertama-tama wrecking ball dulu di permainan bola 15 dan untuk wrecking ballnya juga ada tatanannya, ada susunannya jadi harus sesuai urut nomornya bisa sembarangan ya? nah gitu, jadi misalkan bola 1 itu kan otomatis di depan seperti bola 9 juga kebanyakan bola 1 di depan oh bisa ditunjukkan ya? bisa dilihat dulu urutan nomornya ya, seperti gambar yang ada di sini untuk bola 8 sama ya, 15 sebuah urutannya bebas ya? bebas, random kalau bola 8 tapi kalau bola 8 itu bola 8nya di tengah ya, langsung aja kita susun ya bola 1 di depan ya di baris kedua ada 14 sama 13 sesuai dengan nomor urut ini 14, 13 15 di tengah ya, terus bola 11 sama 12 ya 11 di sebelah kiri dari 15, 12 di sebelah kanan dari 15 dan di baris 4 ada 9 sama 10 ya sesuai dengan nomor di sini posisinya 10 di sebelah kanan tengah dan 9 di sebelah kiri tengah 7 dan 8 di sebelah kiri dan bola 8 di sebelah kanan nah ini baris terakhir bola paling kecil ya kecuali bola 1 ya bola 6 di tengah bola 5 dulu di sebelah kiri bola 4 di sebelah kanan dan bola 2 di sebelah kanan ujung dan bola 3 di ujung seperti ini susunannya ya untuk memperjelas lagi bola angkanya diperlihatkan ya oke, seperti ini silahkan di cek lagi oke, langsung aja saya wrecking ball ya dan posisi bola 1 tidak melebihi titik spot ya seperti itu oke langsung aja oke, tadi udah wrecking ball ya sama saya di permainan bola 15 dan ini ada yang tadi sudah diperlihatkan gambarnya ini sangat gampang ya untuk menghafalkannya ya bola ganjil itu di sebelah kiri kalau kita posisinya saat setting up bola ya bola nomor genap di sebelah kanan ya dan hanya di tengah aja yang beda ya 1 sama 15 dan 6 ganjil genapnya ya seperti peraturan PPKM sekarang ganjil genap oke langsung aja Mr. Restu break ya untuk peraturan permainannya seperti apa cekidot oke, untuk peraturan lebih jelasnya kita akan mulai seperti biasanya kita akan langsung untuk break dulu ya dan untuk break ini tidak ada peraturan yang berbeda semuanya sama dari mulai bola 9 8 15 itu sama jadi tetap di jangan melebih titik spot ya disini coba aja oke seperti PPKM tadi kan sudah break ya tetap tujuannya bola terkecil sama seperti permainan bola 9 ya bola 15 itu tidak ada raja tidak ada jadi tujuannya terkecil dulu jadi permainan bola 15 ini apabila kita memasukkan bola sesuai nomor angka itu maksudnya ke poin anda yang mukul gitu ya misalkan saya mukul bola nomor 1 saya dapat 1 poin ya untuk selanjutnya saya memasukkan nomor 2 saya dapat 2 poin sampai 15 kalau saya masukkan semuanya seperti itu seperti itu jadi untuk permainan bola 15 ini kita mencari poin terbanyak ya poin terbanyak dan itu kita pemenang dicari sampai 160 poin jadi poinnya itu sesuai nomor bola ya kalau masukin nomor 1 poinnya 1 masukin 2 poinnya 2 jadi 1 tambah 2 jadi 3 jadi dikalkulasikan dengan sesuai nominalnya misalnya bola 1 tambah 2 masukinnya gitu dan biasanya permainan bola 15 itu ada papan skor ya atau ditulis lah ditulis jadi nah gitu jadi tidak ada kecurangan gitu ya kita bisa saling melihat ketika siapa yang memasukkan ditulis misalnya Mr. Wise masukin ditulis sampai 160 poin ya langsung saja kita peragakan ya yang tadi sudah dijelaskan sama saya dan Mr. Wise dan sekarang Mr. Wise akan memperagakan ketika mukul permainan bola 15 itu awalnya dari bola angka 1 atau bola terkecil dulu langsung saja oke berarti Mr. Wise 1 poin ya sudah dapat poin 1 dan bola selanjutnya sesuai urutan bola 2 memasukkan bola 2 kalau misalkan contoh ya ini saya kasih contoh gambaran kayak posisinya seperti ini ternyata ada 12 disini oke oke ya ini contoh ya misalkan ya tadi kan sudah memasukkan bola 1 sudah dapat 1 poin nah apabila seperti ini ternyata Mr. Wise dapat 12 ya tambahan nilai 12 berarti tadi 1 tambah 12 jadi skor sementara Mr. Wise 13 seperti itu support people oke tadi kan tadi sudah memasukkan bola 1 dan tadi posisi bola 2 ternyata ada 12 nya di dekat lubang dan misalkan bola menemukan bola seperti ini di permainan bola 15 ya contoh langsung aja diperagakan Mr. Wise ternyata masuk dua-duanya ya tadi angka 3 dan angka 8 jadi ditambahin 3 tambah 8 jadi 13 ditambah 3 16 16 tambah 8 berarti 24 skor sementara Mr. Wise pokoknya permainan bola 15 itu kita mengkalkulasikannya setiap angka yang kita masukkan ya seperti itu 1 tambah 2 yang tadi dimasukkan oleh Mr. Wise ya dan tadi bola 3 dan 8 jadi tambahinnya bola yang dimasukkan seperti itu support people ya oke oke super people tadi kan kita mencontohkan atau mempraktekan ya cara memukul atau memasukkan bola ya dan itu ditambahkan poinnya ya dan sekarang saya akan mencontohkan atau mempraktekan bola seperti ini coba dipraktekan Mr. Wise ya oke apabila bolanya seperti ini ya masuk sama yang bola putih atau bola gaco itu bola wajib bola 14 naik lagi ya disimpan di titik spot ya seperti itu dan bola putih bola putihnya untuk lawan itu memukul bola vol tidak boleh mendekati bola tujuan ya jadi harus di garis ini garis break seperti break ya tidak boleh melebihi bebas tapi ini kan ada garisnya ya kalau di internasional permainan bola 15 itu ada garisnya jadi bola itu tidak boleh melebihi garis ini ya jadi bebas kalau bola vol tapi di area sini area break seperti itu super people ya super people untuk selanjutnya saya akan memperagakan dan Mr. Wise untuk bola seperti ini ayo lanjut itu bola terakhir tapi bola terakhir itu tidak harus bola 15 ya ya gitu karena ini kebetulan terakhir bola 15 oke contoh ya nah ini kalau bola kayak gini gimana Mr. Wise oke permainan beres beres jadi harus total poin jadi harus total poin keseluruhan 160 poin itu yang menentukan kemenangannya ya dan apabila bola habis ini berarti set ulang set ulang set ulang untuk set selanjutnya gitu oke untuk selanjutnya nih Mr. Wise itu udah punya poin 150 ya ya 150 dan misalkan contoh ya diperegarkan aja langsung misalkan seperti ini nih oke beliau punya poin 150 hanya butuh poin 10 ya untuk kemenangan ya udah ditambah 10 jadi poinnya 160 dan itu sudah mencapai target walaupun bola masih ada di tebal atau di meja ya tersisa itu jadi udah dianggap penang gak usah harus bolanya habis seperti itu Super People ya oke oke jadi seperti itu ya untuk rules bola 15 atau peraturan bola 15 ya tadi saya sudah mencontohkan atau memperagakan dan sudah menjelaskan bersama Mr. Wise ya untuk yang belum paham bisa tonton ya peraturannya ada di channel Super Lead Official ya dan yang belum paham juga ketika udah nonton bisa langsung komen nah komen di situ barangkali ada yang mau ditanyakan atau belum terlalu paham atau jelas bisa ditanyakan di bawah sini seperti itu ya oke saya Radit Bejah dan rekan saya Rastu Wais Alkorni Super Lead Official Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya